MENGEJUTKAN PIPA DILAPORKAN MENOLAK PERMITAAN PRESIDEN UKRAINA ZERENSKY Untuk membagikan pesan perdamaian sebelum partai final Piala Dunia 2022 Yang akan mempertemukan Perancis dan Argentina Ya, momen tersebut tentu akan disaksikan jutaan manusia di penjuru dunia Sehingga Presiden Ukraina ingin tampil dalam gelaran final tersebut Namun tentu saja penolakan tersebut sangat tepat Tentang apa yang dilakukan Presiden PIPA Terutama sepak bola tidak boleh dikaitkan dengan yang namanya politik Ya, seperti kita ketahui Ukraina dan Rusia masih berkonflik hingga saat ini Bahkan timnas Rusia harus dicoret dari kontestan Piala Dunia akibat konflik tersebut Sebelumnya, Zelensky diketahui sempat mengirimkan pesan serupa di sejumlah event bersekala internasional Lewat sebuah tayangan video Zelensky mengungkapkan pesan-pesan perdamaian di gelaran Grammy, Cannes Film Festival, dan konferensi tingkat tinggi G20 Ya, ini menjadi salah satu langkah Zelensky unsai konflik militer yang pecah antara Rusia dengan Ukraina pada Februari silam Zelensky agaknya ingin memanfaatkan gelaran Partai Final Piala Dunia 2022 Untuk menyampaikan pesan serupa Terlebih, Partai Final Piala Dunia merupakan salah satu pertandingan olahraga yang paling banyak menyedot perhatian dunia Bahkan hampir semua negara di dunia menyerahkan siaran sepak bola bergensi tersebut Ya, langkah Infantino sungguh tepat atas penolakan tersebut Tentu saja banyak pecinta sepak bola sangat mengaguminya Atas langkah tempat yang diambil Presiden Pipa Sepak bola tidak boleh dicampur aduk dengan politik Tentu saja itu tidak sangat baik untuk perkembangan sepak bola dimanapun Jadi bagaimana menurut kalian? Tepatkah Presiden Pipa menolak tegas atas permintaan Presiden Ukraina tersebut? Ya, salah satu sumber di kantor Kepresidenan Ukraina menyebut Jelenski telah menawarkan tautan video yang berisi pesan perdamaian kepada Pipa Namun, tawaran itu ditolak oleh Pipa Pipa sepertinya berusaha untuk menghentikan semua upaya penyebaran pesan-pesan politik di gelaran Piala Dunia Terlebih, gelaran Piala Dunia 2022 sangat mendapatkan berbagai kritik dari berbagai pihak Mulai dari soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja migran di Qatar Hingga rencana protes sejumlah negara Eropa terkait perlakuan diskriminasi Qatar terhadap kelompok LGBT Dalam sebuah sesi konferensi fair waktu lalu di Qatar Presiden Pipa Gianni Infantino sempat menegaskan tekan Pipa untuk menghentikan semua agenda penyebaran pesan-pesan politik di Piala Dunia Gelaran Piala Dunia, kata Infantino, justru harus menjadi salah satu sarana para pendukung Agar bisa sejenak melupakan berbagai masalah Pagelaran Piala Dunia Teraman Bagi Supporter Wanita Ya, Qatar sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia 2022 Sempat menibukan beberapa perdebatan Banyak penggemar sepak bola yang menentang gagasan Piala Dunia berlangsung di negara konservatif seperti Qatar Salah satu alasannya karena terdapat larangan mengenai penjualan alkohol Perlu diketahui, sebagai negara Islam, Qatar punya aturan ketat soal minuman beralkohol Banyak penggemar sepak bola yang turut mengeluhkan harga bil yang mahal dan langka di Qatar Bagi yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sekitar 12,9 juta rupiah Hal ini juga berlaku bagi mereka yang kedapatan mabuk di trotoar jalan Saat ini, alkohol hanya bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu Seperti bar, klub, dan restoran mewah Penjualan alkohol yang dibatasi ini nyatanya memberikan dampak positif Sebagian penggemar khususnya perempuan merasa aman ketika menonton pertandingan Piala Dunia langsung di Qatar Banyak supporter wanita sangat nyaman dan senang ketika sedang menonton pertandingan Mereka menyebut pagelaran Piala Dunia di Qatar bisa dibilang teraman sepanjang pagelaran ini berlangsung Bahkan seorang supporter Inggris, Molosson yang juga merupakan duta kampanye untuk mengatasi seksisme Dalam sepak pula bernama Hergem Tu, mengatakan bahwa ayahnya sangat khawatir sehingga ikut menemannya ke Qatar Untuk memastikan bahwa dia akan aman Namun ternyata selama ia di Qatar, semuanya aman terkendali Salah satunya karena ada pembatasan alkohol Tak hanya dari Inggris, penggemar perempuan asal Argentina berusia 21 tahun, Ariana Gould Menyatakan bahwa dirinya sempat gugup dan cemas sebelum melakukan perjalanan Karena tidak mengetahui keadaan yang ada di Qatar Namun begitu dia sampai di Qatar dan menonton pertandingan Dia merasa bahwa Qatar adalah negara yang aman untuk perempuan Ya, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang pernah menonton Piala Dunia langsung di Qatar? Tentu ada momen yang tidak bisa dirupakan saat berkunjung ke negara satu ini It's right, and she likes to what you want So fight and fight and die For the things you know you love wanna be world I want engags Tentua Tentua mysteri Tentu 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 Ow Tentu